to the same level, dan berani berkorban untuk manusia. Kenapa banyak orang kecewa dalam memindah hubungan? Karena tidak didasari oleh kasih, tetapi lebih didasari oleh nafsu. Tapi, but I love you. I love you so much. I love you so, so, so much. Really? Divine love. Artikan cinta itu. Apa artinya buat kamu? Nah kalau saudara bingung, supaya saudara punya definisi yang benar tentang cinta, saya kasih tahu, cinta atau kasih itu artinya apa? Keinginan untuk menyenangkan atau menguntungkan orang yang kita kasihi, meskipun kita sendiri yang harus berkorban. Halo? Itu cinta. Keinginan untuk menyenangkan atau menguntungkan orang yang kita kasih, meskipun kita sendiri yang harus berkorban. Itu cinta. Tapi kalau nafsu atau lust, keinginan untuk menguntungkan atau menyenangkan diri sendiri, meskipun harus mengorbankan orang lain. Halo? Ini bulannya jatuh cinta katanya, bulan Valentine's Day dan lain-lain. Sebelum saudara tertipu sama yang bilang jatuh cinta sama saudara, saya kasih definisi yang lebih benar buat saudara. Soalnya saudara tahu, ini orang lust you atau ini orang love you? Kalau lust, nafsu itu adalah what I can get from the relationship. Apa yang saya bisa dapatkan dari hubungan ini? Banyak orang juga mau berhubungan dengan pendeta hanya karena dia lust. Karena apa yang dia mau dapatkan dari pendeta itu. Semua wisdomnya, semua pengalaman-pengalaman dia dan lain sebagainya, tapi orang itu gak pernah ngasih balik. Itu lust namanya. Tapi love adalah what I can give to the relationship. Apa yang saya bisa berikan dalam hubungan ini. totally different. Nah, kalau saudara bisa menguntungkan orang lain, kalau saudara bisa terima kasih.